Hengki silahkan bertanya sama Tete Derni, mau nanya apa? Cuman beda ya, dia unpan, tanya aja, tanya. Si Hengki apa? Si Hengki? Iya Hengki, dia prosetan deh, protestan. Aku protestan, protestan. Arismati, kismati. Yang arismatikan prosetan deh, protestan. Tanya, aku tanya. Apa? Tanya, dia tanya. Semampuku ku jawab. Ya, keren. Selamatkan Tete, selamatkan dia jangan sampai dia bolak. Ku dukung, ku dukung, ku dukung lanjut, Hengki. Kasihan kan dia, dia tante susahkan dia meninggalkan Yesus. Apa sayang? Apa yang tanya? Kan mulai-mulai gaji, ya. Dan mulai masuk, lanjut, Hengki. Ya udah mulai-mulai gaji, lanjut, Hengki. Silahkan, Hengki. Ayo, susahkan dia, Bunda, Bunda, Darni. Apa Hengki, tanya aku, tanya gini-gini. Ya, di dalam Bible itu, kenapa ada Tuhan Yesus? Ada sini musik, suara musik. Di dalam Bible itu. Pak Mate, Pak Mate musiknya itu, Pak Mate. Enggak musik orang, tetangga. Oh, agak jauh lah, Kode, agak jauh. Oke, agak jauh aku, oke, oke. Apa pertanyaanmu, D? Apa pertanyaanmu? Tunggu ya, ada musik katanya. Wih, lama musiknya. Jangan lama-lama, D. Nanti Tante Derni keburu ngamuk, D. Karena lama kali katanya. Enggak, enggak mau aku ngamuk. Halo, kak. Ya, apa pertanyaannya, D? Eh, tunggu dulu, tunggu. Tunggu dulu, Hengki. Hengki, kau manggil si Derni ini. Marga apa sih, Hengki? Marga apa sih, Hengki? Simatupang, saya rupakanmu. Simatupang. Iya, Hengki. Iya, cuman dia jauh sama mamaku ya, jadi kupanggil adik. Dia nomor 19, mamaku 15. Iya, Simatupang. Mampus. Mampus kok, D. Agus kok, Derni. Mampus kok, Derni. Berarti, berarti nombor apanya, ya, Hengki? Ya, nomborunya lah. Jauh, tapi tante jauh. Tante nomor berapa? Aku 16. Ya, adik mulai itu jauh. Jauh. Dia 19. Dia umurnya berapa, umurnya? 27. Eh, berarti nomborunya aku. Oh, nombor. Lagi pun jauh keturunan. Aku dah limpul. Iya, tapi kalau masalah nomor keturunan pun dia jauh. Saya rasa kan aku dia manggil tulang, tapi karena dia nomor 19, jauh sama mamaku, aku panggil adik lah. Oh, dia nomborunya aku. Mamaku 15, dia 19, empat keturunan. Nomborunya aku, nomborunya. Udah Hengki. Ya, nomborumu, ayo lah. Kita dengarkan nomboru sama anak. Kita dengarkan ya. Nomboru sama anak. Dalam mencari kebenaran. Siapa di sini yang menyesat. Sayangnya aku gak bisa YouTube-ku. Ini ya. Kalau gak aku bikin judul. Nomboru menyesatkan anaknya. Lanjut. Kok menyesat? Enggak. Ini temanya, ini temanya dikeren. Temanya dibuat yang di YouTube ya. Kalau kalian mau bikin tema, ini temanya. Nomboru menyesatkan anaknya. Lanjut, Hengki. Ayo. Mamak kau lawan. Oke, oke. Nomboru. Saya mau bertanya. Kenapa di dalam Bible dituliskan di situ bahwa Yesus itu nafsu tinggi birahinya. Kenapa ada kayak gitu sebagai Tuhan? Di mana ayatnya? Coba tunjukkan, Kak. Ini Bible mana deh? Bawa yang ini aja. Tante ini memakai perjanjian sekarang aja. Kalau masih kayak gini-gini Tante ini. Tau gini lah. Kenapa di dalam Bible ada ayat-ayat porno Tante? Kayak Amsal 7, 18. JLKL 23. Itu kenapa ada gitu? Itu pertanyaan dia Tante. Oh, itu kan yang di Yesaya itu kan nasihat-nasihat kepada perempuan agar jangan bersundang. JLKL buat Yesaya sih Tante. Bisingkali ya. Mobil-mobil ini kedengeran ke Kylian? Enggak, enggak kedengeran. Enggak, enggak usah banyak satu Tante. Oh gitu. Nah itu. Kalau di Amsal itu itu tentang persundalan itu itu nasihat-nasihat supaya kan ada di situ ditulis di atas nasihat-nasihat kepada perempuan-perempuan dan ketanya gitu mana ada dia disuruh di Alkitab ini bersundal perempuan. Hukum ke-9 JLKL 23 Tante? Jangan berjinah. Hukum Tuhan ke-10 Tuhan menurunkan 10 hukum kepada manusia agar manusia mentaatinya termasuk berjinah-bersundal. Itu dilarang di hukum ke-7 jangan berjinah. Ayudah. Nah gitu dia sayang. Gak ada tempat kerajaan surga orang-orang yang berjinah. Satu Korintus berapa itu ya? Tunggu ya. Ayatnya ada ntar ya. Namborum ini pun gak nyahapal kayak si Bang Juma Alkitab tetap juga pakai tulisan. Namborum juga hapal kayak Bang Juma. Bang Juma kan hapal Namboru. Jujur kali Namborum ya. Kalau yang benar itu dibenarkan. Yang salah disalahkan. Kan gitu. Mana pula itu kayaknya. Dimana ada dalilnya di tengok kakak itu. Coba tunjukkan sama aku kak. Semoga aku semoga aku gak di apa? Semoga aku gak dibenet ya. Satu Korintus enam ayat sembilan sampai sepuluh. Janganlah sesat. Orang cabul penyembah berhala orang berjina banci banci itu yang menusuk dari belakang dari dubu. Aduh kena tante kena 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 jangan dibilang itu bahasa itu transgender aja Henki Henki tanpa kosa dari kan kitab suci aja dibaca kena sama tiktok bagaimana itu bisa dikatakan kitab suci itu? Bukan tau makanya kitab suci ini di Amerika kan mau dibuang karena ada ayat ini ayat ini denger dulu denger dulu bukan disini dikatakan janganlah sesat orang cabul penyembah berhala orang berjina yang kayak tadi yang merah-merah kuning hijau itu orang-orang pemburit pencuri orang kikir pemabuk pemfitnah penipu tidak ada mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu makanya itu mau dibuang gara-gara ini ada ayatnya nah itu jadi orang-orang yang beriman masih ada yang sisa-sisa yang menuruti hukum makanya turun hukum jangan berjina ini dia salah satu ini Paulus yang menulis ini ya 1 Korintus 6 ayat 9 ngeri loh kalau kalau alkitab ini mengajarkan kita kepada keselamatan yang baik-baik kasihilah kata Yesus kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri itu sayang apa yang kau tawarkan lagi Hengki ajaran Yesus mulai dia mulai dia mulai keluar kata-kata hanya hengki contoh kayak si si boruku ini si blokir kan selalu dibilang dia Tuhan kita dihujat-hujat weh weh lahir dari dari vagina menetek kan memang kenyataan Tante dimana aku menetek mencukkan nenennya ya kan tapi kita kan enggak marah ya kita mendoakan si Hesti kan memang itu fakta Tante kan itu fakta Tante ya kan sekarang aku tanya Yesus lahir dari mana iya memang dari lubang kotina kan tidak selalu kebumi ini yaudah salahku dimana iya tapi kami kan baru seluruh umat manusia kekristianan yang ada di muka bumi ini enggak pernah mengatakan Yesus lahir dari vagina karena kalian malu kalian malu kan enggak pernah malu ala nama ila dohamu tubuh Tuhan munai lain siapodda dia kan datang ke dunia yaudah kalau enggak malu ya kalau enggak malu ya jangan marahkan saya jangan sarahkan saya itu kan Tuhan kami juru selamat kami yaudah jangan malu lah kan memang lahir dari sini tapi kalian juga kan ada ayat di buku kalian baru jangan menghujat sesembahan orang lain ada kan ayatnya itu kalau menghujat Tante kalau menghujat itu tidak tertulis ini kan tertulis Tuhan mulai dari situ aku cuma membacakan mengatakan loh salahnya di mana aku mau bicara sama si Hengke ini iya 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 tapi kok ini iya apa yang apa yang di di ditolak si Hengke ini tentang ajaran Yesus itu Tuhan Yesus itu sementara sekarang Hengke begitu indah tanya lagi bahagia siapa yang berada di dalam Kristus pasti hidupnya akan sejahtera hidupnya akan jadi sejahtera siap masuk misionaris kalau di hati orang-orang yang beriman di dalam Yesus langsung Hengke tanya lagi Hengke yang kita dengarkan antara mamak sama anak hengke yang dalam kau dengarkan mamak ini di mana baru kedengaran kalian dengar kita dengarkan mamak Hengke bagaimana dia menyiarkan agama itu kan tadi bisa kali kedengaran mamak Hengke kesongkat oke apalagi mamak gue ini paling paling gak suka orang mu'ala Hengke mamak gue ini paling keras bukan gitu ini yang aku tanya apakah Yesus itu disalib atau tidak ada datanya aman Yesus disalib tunggu ya aku baca ya datanya bukan hoax kalau ada orang bicara Yesus disalib tapi gak ada datanya itu dongeng tapi kalau Yesus disalib ada datanya dan data sejarahnya itu baru kebenaran itu sejarah yang benar-benar ada ini dia ya ayatnya gitu gini gitu cara ngomongnya jangan dibilang Yesus tak disalib tapi gak ada ayatnya ini ada ayatnya berani berbuat berani berani berbuat berani bertanggung jawab itu istilahnya istilahnya nabi disalib nabi nabi di salib nabi ke Tuhan dia juga dikatakan nabi Utusan lebih daripada Nabi Tuhan Juru Selamat adalah perkasa Anak Daud Penasihat Ajaib Adalah perkasa Itu dia disebutkan Raja dari segala raja Itu dia sebutannya untuk Yesus Sekarang Yesus Mati dan disalib Penyalipan Yesus Baca di dalam Matius 24 ayat 47 Yesus ditangkap Di dalam Matius 26 ayat 47 Yesus ditangkap Ayat 47 Waktu Yesus masih berbicara Datanglah Judas Sebelum disalib Datanglah Judas dari kedua belas murid itu Dan bersama-sama dia Serombongan besar orang Membawa pedang dan pantungan Disuruh oleh imam-imam kepala Dan tua-tua bangsa jahudi Ayat 48 Orang yang menyerahkan dia Telah memberitahukan Tanda itu Tanda ini kepada mereka Orang yang akan kucium Itulah dia Tangkaplah dia Kata siapa? Si Judas Pengkhianat itu Ayat 49 Dia kan diberikan 30 keping Sama si Judas Supaya menunjukkan Dimana Yesus itu Yang mana dia Ayat 49 Dan segera Ia maju mendapatkan Yesus Dan berkata Salam Rabbi Lalu mencium Yesus Ayat 50 Tetapi Yesus berkata Kepadanya Hai teman Untuk itukah Engkau datang Maka majulah mereka Memegang Yesus Dan menangkap Yesus Wah Ditangkaplah dia Ya Amang Ditangkaplah Yesus Bahasa itu Matius 26 Ayat 51 Tetapi Seorang diantara mereka Yang menyertai Yesus Mengelurkan tangannya Menggunus pedang Dan menetakkannya Kepada Hamba imam besar Sehingga putuslah telinganya Kan dipotongnya Dipotong Dipotongnya Bahasa itu Lalu Ayat 52 Maka kata Yesus Kepadanya Masukkan pedang itu Kembali ke dalam sarungnya Sebab Barang siapa Menggunakan pedang Akan dinasak oleh pedang Kan gitu Ayat 53 Atau kau sangka Bahwa aku Tidak dapat berseru Kepada Bapaku Supaya Ia segera mengirim Lebih dari 12 pasukan Malaikat membantu aku Kau kiranya Enggak sanggup Aku melawan ini semua Begitu Kehempuskan 2 menit Ini hancur semua Itulah contohnya Kata Yesus Jangan kau kira Aku enggak sanggup Tidak Kata yang baru Ayat 54 Jika begitu Bagaimana Akan digenapi Yang tertulis Di dalam kitab suci Yang mengatakan Bahwa terjadi demikian Makanya Di dalam Yesaya Di sana Sudah dinubutkan Tentang penyalipan Yesus Nah di perjanjian baru Yesus menggenapinya Ayat 55 Pada saat itu Yesus berkata Kepada orang banyak Sang kamu Aku ini penyamun Maka kamu datang Lengkap Dengan pedang Dan pentung Untuk menangkap Aku Padahal Tiap hari Aku duduk Mengajar Ibaik Allah Dan kamu tidak Menangkap aku Inilah sejarah-sejarahnya Sewaktu Yesus ditangkap Ini ada dalil Ada jelas dalil Terus Kenapa kalian Mengatakan Tunggu Kenapa teman-teman Islam mengatakan Yesus juga disalib Sementara ini berdalil Semua Tunggu dulu Sekarang mau Sudah siap aku Sudah siap aku Oke Di dalam Ini saya wakili Si itu ya Si Henki Jangan dong Ini kan si Henki Ini anak sama mama Anak sama mama Biarkan dulu Buda Buda Biarkan Aku pergi Dinyaksikan Memang ini mama Sama Mereka berdua Mereka berdua Mereka lanjut Betul Buda Nanti giliran kita Nanti biarkan aja dulu Yang ada 18 Yang ada 18 Henki 18 3 4 5 18 Tunggu dulu Ini belum selesai Belum selesai Nah Ayat 56 Akan tetapi Semua ini terjadi Sebab Genaklah yang ada Tertulis dalam Kitab Nabi-Nabi Yaitu semua Semua murid Itu meninggalkan dia Dan melarikan diri Jadi kalian bilanglah Takut orang itu Iya kan Padahal bukan Jangan bahas Kelen Bila Ini ngomong ke Henki Jangan kelen Nanti masuk kami Oh gitu ya Jadi Ada Ada yang mengatakan Henki Oh itulah Larikan murid-muridnya Nggak berani kan Pengkhianat Ditinggalkan Yesus itu kan Takku genjer Takku genjer Kan kata mereka Tak siapa Itu ya kan Nah Ternyata Bukan Yesus Tak mampu Namanya Dia adalah Tuhan Dan Juru Selamat Datangnya Datangnya aja Dari surga Bayangkan nanti aja Dia akan menghakimi Johanne 9 Ayat 39 Kata Yesus Aku akan datang Ke dunia Untuk menghakimi Semua manusia Akan dihadapkan Ketahtah pengadilan Dan Yesus Aku akan datang Matius 24 Ayat 30 31 32 Pertanyaan dia Simple Tante jangan Pajang kali Kau menjauh Tidak masuk Dia Pertanyaan ini Dimana datanya Yesus Disali Sudah keluarkan Satu data Sudah Sudah Inilah tadi Mulai data Dari Matius 26 Sampai 47 Sampai 56 Sampai 63 64 65 66 67 68 Disanalah Kau baca Sayang Kau bacalah Itu semua Tentang penyelipan Yesus Oke Sudah Selanjut Pertanyaan lagi Angki Tanggapin Di noise Tante Mute dulu Tante noise Biar kita dengar Suara si Angki Silahkan Namburu Kalau Orang ini Mengatakan Kalau Yesus itu Sama sekali Tidak ada Disalib Tapi orang Mana datanya Tak disalib Harus ada Dataannya Kayak aku Tadi kan Kayak Namburu Kayak Namburu Tadi kan Ku baca Dalilnya Mereka Adakah Dalilnya Enggak disalib Yesus Nah itu Sekarang Coba tunjukkan Bunda Rama Masuk Bunda Rama Bunda Rama Masuk Pakai dalil Ngomong pakai dalil Ya Kesalahannya Dengan ratap sangis Dia Memohon Karena kesalahannya Doanya didengarkan Dan dia diselamatkan Dari Al-Qur'an Jangan dari Al-Qur'an Jangan dari Al-Qur'an Jangan dari Al-Qur'an Ini bahas Baik Al-Qur'an Si Enki Menanya Tentang Yesus Kita bahas Kan di Al-Qur'an Sudah Kubaca Tadi penyelipan Nah sekarang Kenapa Ada lagi Orang lain Mengatakan Tidak disalib Ini ada dalilnya Kok Ini sejarah Ini Seluruh Umat Kristian Tahu Ini Disalib Ini Abad Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Kalau Teman-teman Islam Ke-8 Kau pakai Otak Lulisikit Sejak kapan Kami abad ke-8 Sejak kapan Kami abad ke-8 Sejak kapan pulang Nanti di sini Fitnah Sejak kapan Nampak Di abad ke-8 Eh Balwab juga Kau Kristian Kristian Karena abad ke-8 Abad ke-1 2 3 4 Kan Injil Oke 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 Nggak ke situ Ini Tadi Pernyata Budhani Dari Dari Ayat-ayat Itu Tadi Yang Budhani Bacakan Jadi Aku Timbul Pertanyaan Nih Si Hengki Ini Sama Ini Sama Pertanyaan Hengki Cuma Hengki Mungkin Nggak bisa Bertanya Tentang Itu Kalau Hengki Kristen Yang Kuat Kalau Hengki Kristen Yang Patelan Nggak Mungkin Dia Masuk Kesini Menanya Kebenaran Itu Makanya Ini Untuk Hengki Juga Biar Si Masa Masa Nggak Kau Dia Penyalipan Ada Di Alkitab Bunda Bunda Sebentar Bunda Hengki Tanya Tuh Budhani Kok Kamu Kenapa Babi Haram Kami Protesan Makan Babi Kok Kenapa Beda Beda Gitu Aja Coba Tanya Gitu Halo Nombor Sayang Tanya Di Apen Itu Kan Kalau Berbubuk Kan Tidak Bisa Dimenum Kalau Babi Kan Tidak Bisa Dimakan Berdosa Kalau Dimakan Coba Ceritakan Nombor Apa Dari Mana Asalnya Kayak Gitu Coba Ceritakan Nombor Gini Karena Kita Mempunyai Satu Tuhan Yaitu Itulah Yang Disurga Bapak Yang Disurga Dia Mengajarkan Kepada Para Nabi Awalnya Di dalam Imamat Baca Tulis Di Imamat Sebelas Disana Semua Makanan Yang Halal Dan Yang Haram Inilah Makanan Yang Halal Inilah Makanan Yang Haram Jadi Yang Sudah Dihalalkan Yang Sudah Dihalalkan Tidak Boleh Dihalalkan Manusia Yang Sudah Dihalalkan Tuhan Tidak Boleh Dihalalkan Manusia Kenapa Begitu Nah Kalau sudah Ditulis Ini Berarti Ini Ada Tujuan Tuhan Membuat Ini Makanan Makanan Supaya Kita Tidak Makan Agar Kita Menjadi Sehat Jadi Tuhan Itu Menginginkan Kita Di Bumi Ini Sehat Nah Dimana Tertulis Babi Itu Haram Dimana Imamat 11 Imamat 11 Baca Disitu Semua Semua Disitu Tertera Nama-nama Yang Bisa Dimakan Dan Yang Tidak Bisa Dimakan Itulah Masalah Tentang Binatang Dan Ikan Ikan Nah Sekarang Tentang Minuman Tadi Alkohol Tidak Boleh Mabuk Para Suami Tidak Boleh Minum Minum Air Keras Kan Itu Kenapa Supaya Kita Disuruh Hidup Sehat Masa Kau Datang Nanti Ke Rumah Eh Mamak Butin Buka Pintu Buka Celan Namu Kan Kau Bilang Kalau Kau Teler Nah Makanya Dilarang Jangan Mabuk Jadi Tuhan Itu Sudah Memimpin Membuat Perintah Kepada Manusia Agar Kita Hidup Di Dunia Ini Sejahtera Damai Bersama Keluarga Kita Sayang Gitu Makanya Advent Kenapa Itu Dilarang Contoh Kalau Masalah Kopi Minum Teh Gak Ada Dial Kitab Cuman Dibikin Tubuh Jawab Hengke Hengke Jangan Panjang Tante Jawabannya Disini Tunggu Tentang Minuman Kenapa Itu Sebentar Satu-satu Ngomong Bunda Tante Gak Tante Gini Kalau Udah Tante Kasih Taw Tanya Imam Udah Selesai Udah 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 Nanti 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 Selamat 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 Bunda Hengke Jawab Tuh Hengke Ya Mewakili Sampaikan Bunda Ulangan 334 Musa Telah Memberintahkan Hukum Torat Kepada Kita Suatu Milik Bagi Jemaah Ya Kup Bukan Untuk Oten Ya Jadi Hukum Torat Itu Untuk Jemaah Sekarang Aduh Bunda Rahmat Bunda Rahmat Profesional Ini Si Hengke Kenapa Dia Meninggalkan Yesus Berarti Si Hengke Enggak Belajar Contoh Kek Bu Darni Mana Bisa Bu Darni Digoyahkan Karena Ibu Darni Sudah Wanita Kuat Wonder Woman Kata Orang Inggris Sana Gini Gini Bu Darni Maunya Jangan Jangan Lari-lari Dulu Tentang Penyaliban Aja Dulu Jangan Lompat Lompat Dulu Bingung Nanti Si Hengke Si Hengke Anak Dengan Bicara Teman-teman Coba Diak dulu Semuanya Dari Kita Kan Dari-ari Sama Derni Coba Ini Pada Ngomong 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 Arap Aku Tanya Nombor Apa Anten Kristen Nggak Kristen Pengikut Yesus Kat Protestan Kristen Nggak Kristen Sumpah Kristen Itu Jadi Kenapa Berbeda-beda Karena Karena Udah Kudengar Ya Karena Ada Yang Merombak Rombak Hukum Itu Dia Ada Yang Tidak Percaya Kepada Perintah Tuhan Kan Manusia Bermilyar Milyar Di Dunia Ini Tuhan Sudah Memberikan Perintah Ini Loh Sepuluh Hukum Ini Loh Kenapa Adven Berhari Sahabat Hukum Keempat Ingat Dan Hukum Hari Sahabat Maka Adven Melakukannya Kenapa Orang Lain Berhari Minggu Yang Tanya Mereka Aku Tanya Mereka Hengki Hengki Tanya Hengki Tanya Hengki Tanya Tanya Katolik Itu Katolik Itu Akar Kekristianan Katolik Aksen Itu Baru Katolik Hengki Katolik Itu Akar Kristen Kekristian Katolik Kan Kristian Juga Protester Kan Kristian Juga Adven Kan Kristian Juga Kenapa Harus Berbeda Beda Kalau Menyembat Yesus Dengar Kenapa Harus Berbeda Beda Sekarang Tuhan Kita Seluruh Umat Manusia Satu Atau Dua Satukan Bapak Kita Di Surga Satukan Dia Menurunkan Sepuluh Hukum Kepada Musa Awalnya Dibanding Israel Itulah Sepuluh Hukum Tahun Sepuluh Hukum Saya Bertanya Nah Sekarang Masuk Adven Masuk Katolik Masuk Pentecostal Masuk Betel Masuk Ini Masuk Ini Seluruh Umat Manusia Ini Harus Patuh Kepada Hukum Allah Kita Jangan Bawa Nama Agama Nama Agama Itu Yang Buat Siapa Manusia Sekarang Ini Semua Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Harus Tunduk Kepada Siapa Kepada Bapak Yang Disurga Kalau Kita Tunduk Kepada Bapak Yang Disurga Apa Tandanya Bahwa Kita Menjadi Umatnya Kita Harus Tunduk Kepada Sepuluh Hukum Di Sepuluh Hukum Inilah Landasan Pemerintahan Sang Pencipta Kita Jadi Nanti Waktu Penghakiman Nggak Ada Dipanggil Eh Katolik Di sini Adven Di sini Nggak Ada Siapa Yang Menuruti Hukum Hukum Ku Dan Percaya Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kesebelah Kanan Domba Domba Siapa Yang Tidak Sama Sekali Menuruti Sepuluh Hukum Malah Menukar Hukum Itu Akan Dicampakkan Sebelah Kiri Tanya Dimana Yesus Tuhan Tanya Yesus Tuhan Juru Selamat Keresi Banda Banda Please Biarkan Dulu Berdua Nanti Kita Dari Dari